Ibu Nda, Dr. Hacah, Anamu Awanah, Bupati Bucur Goro, beserta Bapak Haji. Kami, Pondok Pesantren Arosid khususnya, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati yang berkenan untuk rawu dalam acara menjaga kebersihan, menjaga jarak, kemudian juga memakai masker bersama-sama. Bahwa berjalan tetap ini, pembelajaran tak berjalan, kemudian tetap melakukan social distancing dan mempertahankan kesehatan. Terima kasih, kemudian kami juga di-APLCRC bagi Ibu Bupati kemarin benar dengan rapit-rapit tes dan kami sama terima kasih karena ini dilakukan di Pondok Pesantren Arosid dan nanti kami akan terus melakukan itu demi kebaikan santri anak bangsa. Alhamdulillah, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Arosid, Bapak G. Haji Al-Mahuda, beserta G. Haji Al-Mahuda, dan seluruh para pimpinan Pondok Pesantren di lingkungan Kecamatan Dander, yang saya hormati Ibu Bapak Korwil, Ibu Bapak Kapores, Bapak Kajari, Vorkom Binda, Vorkom Bincam, dan seluruhnya. Dari Kemenak juga, Bapak-Ibu yang saya hormati, memang virus ini tidak akan hilang. Itu tatatan penting. Sehingga siap tidak siap, mau tidak mau kita harus menyiapkan beberapa alternatif protokol-protokol. Bahwa satu, aktivitas kegiatan masih ada, aktivitas ekonomi masih harus berjalan, aktivitas pendidikan pasti wajib harus berjalan. Nah, aktivitas pendidikan itu ada pendidikan yang sifatnya non-pesantren maupun pesantren. Pesantren juga ada yang formil maupun non-formil. Maka, kemarin lewat dari Pak Kapolri, ada desa tanggung, itu sebagai rule model desa-desa untuk penanganan terhadap pencegahan COVID. Hari ini, bersama Pak Kapores, Pak Kajari, Bapak Korwil, Kemenak, dan Pandu Pesantren Arroset, sebagai embryo atau rule model untuk bagaimana proses belajar-mengajar yang ada di ponpes tetap berjalan, tapi tetap mengedepankan terhadap pencegahan terhadap virus COVID-19. Catatan kami dari Pemkap, di Bojonegoro ada 239 pondok pesantren, itu dan skalanya bervariatif sekali. Maka, kemarin Pemkap membuat langkah-langkah pertama, seluruh santriwan-santriwati yang di luar Bojonegoro, tetapi mondok di Bojonegoro, kami melaksanakan rapid test. Yang kedua adalah, para putra-putri kita, warga Bojonegoro yang akan mondok di luar Bojonegoro, kami melaksanakan rapid test, kami memberikan selamat pengantar. Ini semua untuk penguatan bahwa kondisi apapun, kita tetap bergerak, berjalan, terutama juga di sekitar pendidikan, harus kita terus gerakan. Jatuh jaraknya, Sampai jumpa di luar Bojonegoro, Jatuh jaraknya, yang belakang itu kelihatan loh, Bers conseguida, saat membuatkan po layered dan berasal. Jatuh jaraknya, jatuh jaraknya, dan berasal dan berasal. Sehangan terbaru, berasa teman yang berasal. Jatuh jaraknya, dan berasal. Ini mengetahui bahwa saja.. jatuh jaraknya, dia-jatuh kemarin fahit? Jatuh jaraknya, jatuh jaraknya, Terima kasih. 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 Terima kasih.